setelah si penjaga melaksanakan salat maghrib dia mendengar suara seperti suara perempuan namun ketika dicek wah merinding hasil sumpah assalamualaikum assalamualaikum jadi merinding banget disini jadi penjaganya melihat sosok kepala yang gak utuh hanya kepalanya aja wah gak usah dibayangin tenaun kita cari ut oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi barang saya oke teman-teman jadi sekarang saya berada di sekitaran Bandung dimana disini ada sebuah bangunan yang infonya ini dulunya adalah bekas bank bank swasta ya pada sekitaran 1982 namun harus terbongkalai sampai 2006 dan sempat diaktifkan kembali pada 2008 dan what ayah naun dan harus kosong jadi 2008 sempat di renovasi dan ya namanya juga mungkin belum jodoh nih buat teman-teman langsung kita cek aja deh biar gak penasaran karena sekarang entah udah jam 2 kurang akhirnya udah masuk pagi men semuanya lah bismillahirrahmanirrahim semoga lancar dan kita bisa balik ke Majalengka bismillahirrahmanirrahim nah ini bentuk bangunannya jadi dulunya ini adalah sebuah bank swasta pada sekitaran 1982 namun harus berhenti di 2006 dikarenakan direlokasi atau dipindahkan ya teman-teman di alipungsikan sempat aktif lagi hanya beberapa bulan gak sempat sampai bertahun-tahun ya sambil cerita deh karena ini udah malam udah mau pagi lagi bukan malam juga ya ini udah mau pagi men cuman udah rame banget sama kendaraan gila bismillahirrahmanirrahim karena gak jauh banget dari area pemikman warga jadi gak bisa teriak-teriak juga bismillahirrahmanirrahim kita mulai eksplorasinya karena udah mau pagi men jadi dimana konsentrasi udah mulai menurun kita sambil cerita ya jadi bangunan ini berdiri sekitar 1982 dulunya ini adalah sebuah bank swasta yang diperuntukkan mungkin untuk ya namanya bank yang pasti buat nyimpen uang buat menabung dan segala bentuk administrasi tenawan men kayaknya kerente orai namun harus stop dan kosong di 2006 sempat aktif lagi namun harus kembali kosong lagi gak lama men entah ayah naon kenapa bisa gak berfungsi lagi padahal kalau dilihat dari segi bangunannya masih oke tenawan men kaget kerente orai dari ada orai doang atau bahaya bismillahirrahmanirrahim kita mulai eksplorasinya assalamualaikum oke disini udah banyak banget coret-coretan tuh karya-karya anak anak orang lah gak pantas lah kita lanjut aja langsung masuk ke rumah eh rumah maklum ini udah konsentrasi udah mulai menurun keman jis gak boleh ngantuk harus tetep fokus assalamualaikum wow mulai merinding kita belum masuk aja udah merinding men ini mungkin toilet ya kalau dilihat dari udah tau lah ini mungkin pantrynya dan ini toiletnya kita gak perlu review karena udah tau yang pasti tuh toilet tempat boker men tempat merenung astagfirullah astagfirullah assalamualaikum assalamualaikum nanti saya cerita ini horror bener horror banget dan disini bau wah bauanya gak sedap banget jadi gini temen temen sebelum masuk kesini saya udah sempet izin sama penjaga gedung ini sekitaran maghrib menjelang maghrib saat penjaganya melaksanakan salat maghrib karena di depan bangunan ini ada sebuah musola nah setelah si penjaga melaksanakan salat maghrib dia mendengar suara seperti suara perempuan namun ketika dicek wah merinding asli sumpah assalamualaikum assalamualaikum wala'i bila'lis astagfirullah wow jadi merinding banget disini jadi penjaganya melihat sosok kepala yang gak utuh hanya kepalanya aja wow gak usah dibayangin tenaun kira yang tercariut go kill men assalamualaikum tenaun ya ini mirip banget sama berangkas oh iya ini kayak berangkas ya astagfirullah assalamualaikum 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 jadi disini ada kayak berangkas teman-teman cuman kensi udah gak bisa dibuka ya tuh karena setiap berangkas mungkin punya sandi tersendiri yang mungkin hanya orang-orang tertentu yang tau nah itu jam berakhir nah udah jam 2 teman-teman bisa lihat jam 2 pagi oke kita lanjut lagi ya astagfirullah ini kayak bukan sendiri asli wow agak ngerai ya oke kita lanjut lagi astagfirullah oke kita reakan dulu deh astagfirullah astagfirullah assalamualaikum astagfirullah kaget heroine sosok yang begitu besar ternyata cuman kayak kolam renang kolam renang kolam kecil kolam ikan ayo jis kemon konsen konsen kemon konsen oke kita lanjut lagi astagfirullah astagfirullah soalnya saya jadi jadi di area ini teman-teman saat penjaganya mencoba cek ada suara wanita yang coba masuk ke area ini cuman dimeliat sosok kepala aduh hulu naun mana oke kita lanjut lagi tetap positif assalamualaikum oke itu cuman toilet kita gak perlu review ya kehoror astagfirullah soalnya assalamualaikum assalamualaikum tenang 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 gak bisa dibuka jadi kita harus muter teman-teman agak ngerah ya dimana konsentrasi udah mulai menurun jadi lokasinya disini dimana penjaganya katanya sih infonya nemu sosok kepala dan gak denger sosok wanita assalamualaikum asalamualaikum asalamualaikum tenang, tenang aja, tenang tenang oke, mon lah ayo kita kelarin eksplorasinya Astagfirullah Astagfirullah lu bisa dibuka dan ini udah hancur-hancuran ya yang sebelah sini karena banyak banget sekat-sekat ruangannya kayak gini teman-teman yang tiba-tiba bisa wow muncul tetap positif kita gak boleh negatif di tempat seperti ini ya ada kalanya kita buat eksplor siang dan ada kalanya kita buat eksplor malam karena dunia pun ada malam dan ada siang, kita harus adil Astagfirullah oke nah disini banyak banget sekat-sekat seperti ini teman-teman bisa lihat Astagfirullah Assalamualaikum oke ya kayaknya ini udah kita coba review Astagfirullah Assalamualaikum go kill men go kill oke tenang tenang gak boleh panik tenang oke dan bisa muncul tiba-tiba wah kagetin kan gak lucu oke kita udah coba review semuanya cukup bikin deg-deg asli Alhamdulillah kalau juga kunjungannya dan saya butuh cahaya karena jalan agak poeknya ini buat teman-teman yang baru nonton jadi ini adalah bangunan tua yang udah terbengkalai sekitar 1982 namun sempat di renovasi pada 2006 dan dicoba aktifkan lagi pada 2008 namun ya namanya mungkin belum jodohnya dan harus terbengkalai lagi dan kosong lagi i don't know men yang pada intinya sayang banget bangunannya dan tujuan dari video inilah untuk membuat kita semua makin bersyukur nyaman itu lebih penting ya dan thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini dan yang baru gabung saya minta dukungan dengan cara like, share, komen dan subscribe channelnya biar makin semangat lagi disini saya Ajis Nur Rahman saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax